Zat kimia yang terkandung dalam air geruh tidak akan hilang meski dimasak hingga mendidih. Kondisi inilah yang membuat seseorang terserang penyakit. Di Jombang, penyakit diare telah mewabah akibat warganya terus mengonsumsi air kotor. Sebuah empang yang menjadi tempat buang hajat kini menjadi satu-satunya sumber air yang tersisa bagi warga desa Pasir Sedang Pandeglang, Banten. Sudah tiga bulan, warga memanfaatkan air kotor ini untuk keperluan sehari-hari. Air memang sudah menjadi barang langka bagi sebagian penduduk di negeri ini. Jangankan air bersih, air kotor pun kini menjadi buruan. Mengonsumsi air kotor tentu berdampak buruk bagi kesehatan. Di Jombang, Jawa Timur, ratusan anak harus dirawat di rumah sakit akibat diare setelah beberapa hari mengonsumsi air kotor. Kasus diare di kawasan Jombang mulai meningkat sejak awal September. Ya, saya kira jelas karena air yang tidak berkualitas atau tidak bersih itu mempunyai risiko berdampak kepada terjadinya penyakit pencenakan. Selain diare, warga yang terpapar dengan air kotor juga terancam mengidap penyakit kulit. Di Krampon Sampang, banyak warganya yang menderita penyakit kulit setelah mandi dan mencuci di sungai yang penuh sampah. Tentan terhadap penyakit tentunya sudah menjadi risiko buat mereka. Namun, mereka tetap asik mandi di kali yang dipenuhi sampah ini. Ketiadaan sarana mendapatkan kebutuhan air bersih membuat warga melakukan segala cara untuk memenuhi salah satu kebutuhan utama ini. Ada yang mengonsumsi air kubangan, endapan sungai, hingga air asam di Kawah Ijen. Ya, warga Lewung, Situ Bondo, terpaksa mengkonsumsi air yang memiliki kadar keasaman tinggi ini. Lantaran tidak ada lagi air yang bisa didapatkan. Meski telah diendapkan atau dimasak sekalipun, air limbah tetap tidak layak untuk dikonsumsi. Dengan terbusan, itu hanya mikroorganismenya saja yang mati. Sementara jad-jad kini yang sudah terlanjur larut di dalam air tersebut tidak akan hilang. Sudah hampir tiga bulan, krisis air yang melanda sebagian besar wilayah di tanah air belum juga terselesaikan. Dropping air hingga penambahan saluran PDAM tidak menjamin air dapat terus mengucur. Padahal negara sudah seharusnya menjamin kebutuhan air bagi warganya. Tim Liputan Trans 7 Tim Liputan Trans 7